Negara Pancasila dapat dipahami sebagai negara yang mendorong rakyatnya hidup berdasarkan prinsip-prinsip moral, berketuhanan dan berkemanusiaan, dan prinsip-prinsip politik menjaga persatuan, berdemokrasi, dan penjunjung keadilan sosial. Kenalkan salam ini, salam khas Indonesia, yang berasal dari enam agama besar yang ada di sini. First of all, I'd like to introduce you that those greetings are typical greetings from the six religions in Indonesia. Para hadirin yang berbahagia, saya ingin membuka pidato saya dengan sebuah metafora yang dikemumpekakan oleh seorang pemikir sosial, Zygmunt Bomen pada tahun 1996. Bomen menulis sebuah metafora bahwa globalisasi itu menghasilkan dua jenis kelompok manusia dengan nasib yang sama sekali berbeda, yaitu turis dan gelandangan. Keduanya sama-sama bergerak, bermigrasi dalam globalisasi, tetapi dalam pengalaman yang sama sekali berbeda, bahkan bertentangan. Wisatawan adalah analogi untuk orang kaya yang mengalami globalisasi sebagai libur yang menyenangkan. Sedangkan gelandangan adalah kaum miskin yang terluntak dalam globalisasi seperti para pengungsi dan pekerja migran. Mereka mengalami globalisasi dalam keadaan serbarawan dan serbarentan. Globalisasi adalah kekuatan transformatif yang mendorong perubahan mendasar dan struktural di bidang sosial, ekonomi, politik, budaya, ekologi, dan militer. Ia menginstrupsi hubungan internal dan eksternal tiap bangsa secara besar-besaran. Namun ia juga adalah sebuah proses sejarah yang dinamis dan terbuka, membelah manusia dan komunitasnya dengan penuh kontradiksi dan paradoks. Ini adalah serangkaian proses yang menghasilkan bentuk-bentuk baru hubungan kekuasaan di tingkat global dan lokal yang pada gilirannya menyebabkan stratifikasi baru dan pengucilan terhadap orang-orang di berbagai sektor sosial. Globalisasi diam-diam telah merekonstruksi pola inklusi dan eksklusi tradisional di antara negara-negara dengan membentuk hirarki baru di semua masyarakat dan wilayah dunia antara utara dan selatan, dunia pertama dan dunia ketiga, orang kaya dan orang miskin. Semua terjalin secara paradoks dalam persamaan kultural sekaligus perbedaan jurang ekonomi sosial. Perbedaan ini juga jangan-jangan berlaku bagi kita semua yang hari ini hadir mewakili negara masing-masing. Forum Suprastate semacam ini adalah tempat yang baik, namun ia tetap tidak mungkin menghapuskan perbedaan-perbedaan dari warga atau umat kita masing-masing yang suaranya kita wakili di sini. Politik global mengubah fondasi tatanan lokal, tatanan nasional, regional, dan dunia. Salah satunya adalah homogenisasi budaya. Homogenisasi dalam kebudayaan bisa berarti eksterminasi dan kekerasan simbolik. Ia menghapuskan jejak identitas dari suatu masyarakat dan budaya lokal yang sebelumnya eksis. Baik itu adatnya, makanannya, sistem politiknya, dan simbol-simbol kebudayaan lainnya. Dengan itu, globalisasi mengundang balik respon dan tantangan yang seringkali juga keras. Politik identitas yang muncul di Amerika Latin dan Afrika misalnya, adalah respon yang bermaksud menyuarakan identitas mereka yang dipinggirkan oleh globalisasi. Pada sisi yang lebih ekstrim, sebagian gerakan fundamentalisme agama juga muncul sedikit banyak sebagai respon dari keruntuhan negara bangsa di kawasan Persia dan homogenisasi yang dilahirkan oleh globalisasi. Proses global yang intensif ini tidak hanya menggeser warga dari peta tradisional geopolitik dunia, tetapi juga menghancurkan sentralitas yang telah diduduki oleh negara. Ia menunjukkan bahwa penyesuaian yang signifikan dengan persyaratan politik yang baru diperlukan untuk menopang hidup negara bangsa agar tetap relevan. Inilah globalisasi dalam kisah yang pertama. Hadirin yang saya hormati, Apa yang saya sasikan dalam kisah pertama globalisasi adalah globalisasi yang paradoksal. Ia mengintegrasikan kita dalam kultur global, tapi sekaligus dengan itu ia justru membelah dan membangun stratifikasi baru yang mengakibatkan banyak kaum miskin di berbagai negara yang ekonominya lemah makin menderita. Globalisasi dalam kisah ini boleh diibaratkan selaksa gelombang pasang yang memporak-porandakan identitas dan pendirian-pendirian dasar, bukan hanya bagi negara bangsa, tetapi juga bagi kemanusiaan universal serta religiusitas. Namun untungnya bagi kita cerita tidak sampai di sini. Sejak setidaknya tahun 2020, dunia mengalami globalisasi dalam rupa yang sama sekali berbeda. Globalisasi sebagai bencana, duka cita, sekaligus solidaritas. Ini adalah paradoks lain dari kisah globalisasi yang kedua, yaitu globalisasi pandemik. Hadirin yang saya muliakan. Dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya, COVID-19 bukan hanya telah mengkonfirmasi ulang, mengkonfigurasi ulang struktur transnasional, mobilitas, dan koneksi yang telah menjadi dasar bagi globalisasi pasca Perang Dingin. Pandemik secara mondial menghadapkan setiap orang di belahan dunia manapun, dengan latar belakang kelas sosial apapun, agama dan bangsa yang berbeda-beda, untuk berhadapan dengan bela sungkawa universal. Di dalam pandemik, baik turis maupun gelandangan, sama-sama menghadapi resiko yang dihadapkan dengan keganasan virus yang mematikan. Dalam tiga tahun yang serba ganas, globalisasi ini mengalirkan pandemik sebagai pengalaman bersama, duka cita dari kematian yang sunyi, ruang-ruang isolasi. Tapi di saat yang sama, ia juga membangkitkan militansi akal budi, sains, dan kerja keras semua bangsa untuk lolos menuju normal baru yang lebih berpengharapan di mana kita kini sekarang berada. Pandemik mengajarkan kita bahwa di dalam segala perbedaan, di atas demarkasi kelas sosial dan kekayaan, serta hirarki kesetaraan, baik yang terjadi antar negara dan antar manusia, semua common ground bagi kelanjutan kemanusiaan ternyata masih dimungkinkan. Di sini kita menemukan bahwa ternyata ada yang lebih solid dan krusial dari sekedar ekonomi, politik, atau batas dan teritori. Saya ingin meminjam perumpamaan dari seorang pemikir filsafat. Etika zaman pandemik ini dapat dirumuskan dalam satu kalimat pendek yang dipetik dari metafor kristianitas, Noli matengire, yang artinya, jangan pegang aku. Jangan pegang aku apabila kau mengasihi aku. Di sinilah jarak dipertahankan, justru dalam rangka memelihara keakrapan sosial dan solidaritas. Pandemi memaksa orang untuk mengambil tindakan etis di mana keselamatan diri hanya bisa dipertahankan melalui keselamatan orang lain. Dengan itu, wabah yang mengerikan, menghadirkan kegentaran, tapi sekaligus menumbuhkan atmosfer etik mondial. Hadirin yang terhormat, globalisasi pandemik mengajarkan kita betapa berharga dan pentingnya sains dan ilmu kedokteran bersama-sama dengan kekuatan solidaritas dan kesukarelaan antar manusia. Sains menuntun kita keluar dari bencana, namun etika, solidaritas, dan kemanusiaan yang memelihara dan memperkuat pikiran dan kesehatan jiwa manusia selama dalam bencana. Dengan kata lain, bagi kita orang yang beriman, pandemik ini menghadirkan kengerian yang mencengangkan. Ia menakutkan, namun ia saat yang sama juga menunjukkan sisi-sisi kemuliaan manusia yang menandakan adanya cakra wala kebaikan yang transenden itu. Di titik inilah, kita meyakini bahwa solidaritas manusia akan lebih merekah dan tumbuh apabila ia diatur oleh keserasian antara akal budi dan nilai-nilai yang baik, solidaritas, kebersamaan, dan kemanusiaan yang universal. Indonesia adalah bangsa yang tumbuh oleh tempaan sejarah, melintasi prahara demi prahara, termasuk prahara COVID-19. Mulai dari sejarah kolonialisme, pergerakan politik, otoritarianisme, orde baru, dan kini demokrasi. Demokrasi telah memberikan Indonesia jalan terbaik bagi rakyat untuk berpartisipasi mempertahankan hak-hak dan kewajiban konstitusionalnya. Namun lebih dari itu, Indonesia juga adalah negara Pancasila, sebagaimana topik yang diberikan kepada saya. Sejarah Pancasila adalah sejarah nilai-nilai dan prinsip keutamaan. tanggal 1 Juni 1945 di depan sidang Dokuritsu Zunbi Soyakai yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi badan untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan atau disingkat BPUPK, Soekarno membacakan pemandangan umum mengenai bentuk negara Indonesia. Dalam bidatonya, Soekarno merumuskan lima prinsip sebagai dasar dari Statsire Indonesia, yaitu yang pertama kebangsaan Indonesia, kedua internasionalisme atau pri kemanusiaan, ketiga mufakat atau demokrasi, keempat kesejahteraan sosial, dan kelima bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sejak disahkannya pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945, Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara Republik Indonesia. Lima prinsip yang diajukan Soekarno itu sebagai dasar negara diubah dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah jalan damai dari keinginan sekaligus kebesaran hati kelompok Islam sebagai mayoritas dengan merelakan tujuh kata yang sebelumnya menyertai sila ketuhanan Yang Maha Esa untuk dihapus. Tujuh kata itu dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Pilihan ini juga disebut sebagai upaya menyelamatkan Indonesia untuk tidak menjadi negara sekuler sebagaimana kekhawatiran kelompok nasionalis pada waktu itu. Pada momen itu dapat juga dilihat bagaimana Soekarno menempatkan dasar negara sekaligus sebagai sebuah filsafat dan ideologi. Dengan itu, Pancasila ditetapkan paling tidak untuk memenuhi dua fungsi yaitu yang pertama sebagai simbol mengukuhkan pendirian negara republik yang merdeka. Di sini Pancasila berfungsi praktis dalam arti ia sengaja dipilih untuk menjamin suatu kesatuan dan integrasi politik yang bernama Republik Indonesia. Dengan itu, Pancasila diposisikan sebagai visi bersama bagi pencapaian tujuan negara bangsa yang diperjuangkan oleh Pancasila. Yang kedua, Pancasila juga dikukuhkan sebagai wawasan politik atau dasar negara. Ini nampak dari konstruksi Soekarno yang secara ekspisit mengkomparasikan Pancasila secara setara dengan filsafat dan ideologi-ideologi lain seperti Marxisme, Liberalisme, dan Sanmincui. Namun, demikian, lepas dari retorika Soekarno, Pancasila bukanlah suatu ideologi politik partikular yang tertutup dan sistematis total sebagiannya Marxisme maupun Liberalisme. Soekarno sendiri lebih menekankan fungsi implisit Pancasila sebagai sign of unity untuk Republik yang berdeka. Dalam rumusan lain, Prof. Muhammad Hatta, Wakil Presiden Pertama Republik Indonesia, sekaligus proklamator bersama Soekarno mengatakan bahwa Pancasila mengandung dua fundamen, yaitu fundamen moral sila pertama dan kedua dan fundamen politik sila ketiga keempat dan kelima. Dengan itu, apabila kita tafsirkan dalam kerangka politik keluargaan, negara Pancasila dapat dipahami sebagai negara yang mendorong rakyatnya hidup berdasarkan prinsip-prinsip moral, berketuhanan dan berkemanusiaan dan prinsip-prinsip politik menjaga persatuan, berdemokrasi, dan penjunjung keadilan sosial. Saya beri keyakinan bahwa prinsip-prinsip Pancasila bersifat pay the fold dalam alam pikiran dan perilaku orang Indonesia. Ia menyediakan sarana retrospective yang dibutuhkan terutama di saat orang Indonesia secara kolektif menghadapi persoalan-persoalan besar yang dihadirkan oleh sejarah dan zamannya. Dari segini saya berpandangan bahwa sejauh ia hidup dalam perilaku keluargaan, maka Pancasila akan lebih tumbuh justru melalui mekanisme implisitnya, bukan melalui mekanisme eksplisit yang serba-ferbal. Pengalaman Indonesia di bawah Orde Baru menunjukkan bahwa eksplisisi Pancasila yang berlebih-lebihan hanya membuat ia jauh dari hati sanubari rakyat. Sebaliknya, dorongan yang lebih nyata kepada solidaritas, kemanusiaan, rasa bersatuan justru mendorong Pancasila merekah dalam tindakan. Pengalaman pandemi di Indonesia membuktikan ini secara gamblang. Tanpa partisipasi sukarela rakyat, tanpa solidaritas dan rasa bersatuan, tanpa kemanusiaan dan kehendak untuk adil, rasanya sulit Indonesia bisa mengatasi krisis demi krisis serta globalisasi pandemi dengan baik. Hadirin yang saya hormati, akhirnya sebagai penutup, dengan mengurahkan Pancasila dalam dua kisah globalisasi itu, saya hanya ingin menekankan bahwa hal-hal material memang bisa menopang kemajuan, namun harapan-harapan terbaik umat manusia pada akhirnya hanya bisa dijamin dalam prinsip-prinsip bersama yang kokoh serta universal. Last but not least, I'd like to quote statement from our first president Soekarno that we unite because we are strong and we are stronger when we unite. This has the same spirit as an African proverb. If we want to walk fast, we walk alone. If we want to walk far, let's walk together. In my words, in my words, working together is much better than crawling alone. Thank you for your kind attention. Wallahummafik Languitariq. Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih.